Ia mengompol di celana. Kemarahan Anton pun kembali tersulur. Kali ini tak ada ampun lagi bagi dia. Inilah kondisi Anton sekarang. Ia terpaksa harus mendekam di tahanan Polsek Bekasi Barat. Rasa sesal dan sedihnya tak mampu menyelamatkan kebebasan pria 28 tahun ini. Perbuatan Anton memang sungguh keji. Ya, ia telah tega membunuh anak dirinya sendiri, Muhammad Satrio yang baru berusia 5 tahun. Peristiwa pahit itu bermula pagi hari tanggal 19 Oktober 2005. Saat itu di rumah hanya ada Anton dan Tio. San istri Maimunah tengah melahirkan. Rasa lapar menyerang keduanya. Tio meminta bakso kepada ayah tirinya ini. Anton pun menuruti permintaan Tio. Sebagai pelengkap, Anton menyuruh anak tirinya membeli es batu dan kerupuk. Usai membeli kerupuk dan es batu, bakso telah terhidang. Tio pun makan dengan lahapnya. Karena senangnya sang bocah makan hingga kekenyangan. Akibatnya ia muntah. Dan inilah awal bencana itu. Melihat muntahan Tio, Anton naik pitam. Pria ini langsung memarahi Tio dan memukulnya. Rupanya kemalangan belum berakhir. Tio berakhir bagi Tio. Usai menghajar sang anak tiri, Anton membuatkan bocah ini segelas susu. Tapi sekali lagi Tio membuat kesalahan. Ia mengompol di celana. Kemarahan Anton pun kembali tersulur. Kali ini tak ada ampun lagi bagi Tio. Tio bilang, kamu kenapa kecelana ya? Akhirnya dia jawab, iya pak saya kecelana. Saya tarik dia, saya cekek lagi, saya bukap. Nah disitulah pak. Dia meninggal? Iya saya bukap. Dia udah nafas udah ngos-ngosan. Saya buka bukapannya sama cekekannya. Saya lepas. Dia udah ngapa-ngapa sih, ngapa-ngapa. Saya panik. Saya takut, saya gendong aja dia. Saya gendong, saya bayang-bayangin. Yuk, yuk, yuk. Entah dengan maksud apa, Anton lalu memandikan Tio dan memberi bocah tak bernyawa ini pakaian. Lalu ia membaringkan tubuh Tio dan langsung pergi dari rumah, seakan tak terjadi sesuatu. Terima kasih telah menonton.